Hai Assalamualaikum guys, sejak penayangannya KKN di Desa Penari seperti tidak habis-habis pembahasannya ya ada saja yang harus diulik dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi para penonton salah satunya adalah mengapa Anton satu di antara enam mahasiswa yang melakukan KKN di Desa Mistis itu tidak pernah diganggu oleh Badarawi sementara Bima, Ayu, Widya, Nur dan bahkan Wahyu pernah diganggu oleh penghuni alam gaib di desa mereka melakukan KKN oleh karena itu banyak sekali spekulasi beredar salah satunya menyebutkan bahwa Anton memiliki pelindung gaib seperti Nur namun tidak pernah terungkap sosok Anton di film KKN di Desa Penari memang terlihat orang yang sangat berhati-hati baik dalam bersikap dan juga bertutur sapa mungkinkah karena perilakunya itu Anton terbebas dari gangguan Badarawi dan juga demit yang lainnya menjawab pertanyaan kenapa Anton yang diperankan oleh Jeremy Kelvin itu tidak diincar oleh Badarawi sang sutradara Awisuryadi akhirnya ikut bicara terkait teka-teki tersebut Awisuryadi menyebutkan bahwa dalam skrip KKN di Desa Penari hanya ada satu orang yang tidak diganggu oleh Badarawi yaitu Anton Badarawi mengecar Widia, Bima, dan Wahyu kena karena Widia sementara Anton skrokernya sama Nur ungkap Awisuryadi hmm beruntunglah nasib si Anton ini jadi begitulah dunia sandiwara guys bisa diatur-atur nasibnya oke guys akhirnya teka-teki kenapa Anton tidak diincar Badarawi kini sudah terjawab ternyata bukan karena Anton memiliki pelindung gaib apalagi penampilan Anton yang berewokan tapi memang Anton tidak ditakdirkan bertemu Badarawi hmmm oke guys jangan lupa like, share, dan subscribe ya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati